Jadi dari dulu tuh pengen nge-branding sesuatu something gitu Entah nge-branding personal branding Nge-branding beberapa produk saya atau usaha saya Cuman gak ada apa ya Kutubnya, gak ada tujuannya, goalsnya tuh seperti apa sih nge-branding Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Janeki bintang tamu rasan Jawa Oh iya bener ya Ketemu lagi dengan saya Dodi di Ngobrolin Branding Tanpa Pusing Tapi yang kali ini saya gak tau gak menjanjikan Biasanya sih saya membawa ke materi yang ringan membuat anda gak pusing Tapi bintang tamu saya ini bisa jadi membuat anda pusing gitu Siapakah beliau? Beliau adalah Andika Andika ya Keliru Liawan Keliru Liawan ya Keliru Liawan ya Masya Allah Soalnya gak bisa nyebut jenengku wong-wongi Ya bener memang kangelan Iya kangelan Andika Karuliawan Kairu Liawan Kairu Kairu Liawan Karu Gak pake H Oh Kairu Kairu Liawan Nah pokoknya itulah ya Ya itu Ya Namanya aja mau nambah beban hidup anda ya Untuk menghafalkannya Oh guruku nih dulu apa Menganggil Absen pusing kok Jadi pernah ada kaliurang gitu Andika kaliurahan gitu Andika Keliru Liawahan gitu Kadang salah-salah nyebutnya biasa Orang terkenal itu selalu sulit untuk diinterpretasikan Oh gitu ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Oke teman-teman saya ketemu dengan beliau ini Pada saat saya ngisi sebuah workshop SBM di kota Jogja Pengalaman saya memang beliau ini luar biasa sekali ya Kayaknya aku maksudnya luar biasa Kayaknya Luar biasa membingungkan maksudnya Mulut Allah Ya mulut lah Troublemaker Ya bener sekali Oh di kelas itu ribut sekali dia nih Tekan hal-hal yang penting Ya bener Ben Ben Kamu sebagai seorang coach itu Bisa terlihat Wibawa bisa menjawab pertanyaan yang sulit gitu Wah luar biasa Harusnya berterima kasih Oh ya terima kasih banyak Mas Andika Terima kasih banyak Jadi Pertanyaan berbobot yang Mikirnya itu susah Gak bisa setiap orang itu Kata pertanyaan murah anda seberbobot Tapi wawak udah bingung sih Tapi gini nih Saya masih ingat tuh Pertama kali Mas Andika tanya ke saya Dan pada waktu itu Saya lagi nerangin 5 faktor Yang mempengaruhi bisnis gitu kan Karena itu bahasanya SBM Mas Andika nanya Ini tuh coach Saya ada temen gitu Dia jualan mie ayam Warung tau-tau sepi Ya 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 Bagaimana cara menganalisanya Nah setelah saya analisa gitu Ini kayaknya ditutupi gendruwa Atau gimana Terus SBM ini berperan gimana Bisa gak Memecahkan masalah itu Terus kan saya nanya Kok anda tau Dia itu ditutupi gendruwa Nah Mas Andika ngomong Karena saya adalah anak Indihome Karena Indihome kan kalau Di komplain kan langsung Restart modem aja gitu loh Tapi ini Indihome nya beda Indihome dari Indiku itu ya Indiku Yaudah Makanya saya panggil dia Nama di kontak saya Namanya adalah Andika Indihome Aku Ini ngercing Wah ini modemnya ini rusak ini Telepon aku malah Karena ini beda Dia gak pake Indihome disini Oh aman aman ya Oke 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 Siap 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 Oke jadi kita selama Podcast ini kita membahas Saya panggil nama Andika Indihome Iya Andika Indihome siap Oke Bahas apa ini Clear 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 Bahas apa ini Oke Saya mau bahas dulu nih Saya sebenernya juga bingung Mau bahas apa sama anda Tapi karena Karena anda itu minta Tolong podcast sama saya Kapan ya diajak Saya diteror berkali-kali Saya merasa gak enak gitu loh Saya gak punya jalan keluar lagi Oh iya iya We outnya gak ada Gini kan Di DM Kapan aku bawa wawancara Kapan aku bawa Ajakin live gitu Aku harus menghindar 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 Terus akhirnya Ketemu juga Aku yang semarang lah Kok kelakep dong ini Iya 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 Ditekani Jadi saya berusaha Menculikan diri Oh menculikan diri Bukan diculik Karena diculik ya orang Masrat Dengunculi aku Menculikan diri Jadi menculikan diri untuk Masuk ke podcastnya Coach Dodi ya Karena Coach Dodi ini Seseorang yang Mengubah hidup saya Weee Mengubah hidup saya Sebelum kita membahas itu ya Oke 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 Sebelum kita membahas itu Memang ini Saya membuat podcast segini Sebetulnya kan Saya cuma Karena diteror Ditekan Sama Mas Andika Sampai kesini Harus Mau gak mau Berarti kan saya harus buat gitu loh Iya 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 Siap Ini bisa jadi Hanya salah satu cara Saya menyenangkan hati Kak Anda aja Oh iya Ini record Abis itu gak pernah ditayangkan Iya 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 Yang paling penting Anda sudah pernah Direcord Misalnya Sudah Lama Gak ada bahan Baru saya ditayangkan Bener sekali Saya gak biasa kayak Bia aja Oh gitu ya Iya 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 Cuek Kembali lagi ke yang mengubah hidup Balik lagi Mengubah hidup Jadi sebelumnya itu Silahkan saya sambil diminum loh ya Oh iya iya Ini Minumnya Teh botol Yang bener-bener botol Yang bener-bener dibotol Biasanya kan teh botol yang bentuknya kotak Endorse ini Ini gak hoax Endorse Bukan Oh gak endorse ini Minumnya biasa aja nih gak endorse Oh biasa aja ya Gak ada suara-suara Gak ada Kalau Soso nanti Ngendorse Ngendorse Minumnya Agak didramatisir Contoh Contoh Wah Ngelak banget ya Sepertinya Ngelaknya Bikin meninggal ini Wah Ada teh botol Soso Dimana ini Teh botol yang anti Bikin orang meninggal Terus Bagaimana 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 Ini Ini memang orang Kopla dia Jadi Semoga Teh botol Endorse ya Kita amin kan Amin Oke Karena ini bukan Endorse Oh iya iya Gak apa-apa Kan nancing ini Namanya Positioning nanti Oh iya Maksud Tadjari Positioning Oke lanjut Lanjut Jadi Saya gak punya Jadi dari dulu tuh Pengen Nge-branding Sesuatu Something gitu Entah Nge-branding Personal branding Nge-branding Beberapa produk saya Atau usaha saya Cuman Gak ada Apa ya Kutubnya Gak ada Tujuannya Goalsnya Itu seperti apa Nge-branding Apakah nge-branding Mau ngawai logo Nge-branding logo Cuma iklan Itu Gak punya Tujuan dulu Tapi Dengan Sebenernya saya Lihat kos doa diru Udah lama sebenernya Oh gitu ya Jadi secret admirer Secret admirer Secret Secret Pemuja yang tidak Tidak kelihatan Ya rahasia Gak kelihatan Oh ya Si maras ngalah Berarti Aku gak maras Nah kayak gitu tadi Udah lama dari Tempatnya Kang Dewa Dan sebagainya Dan Karena saya kan Belajar digital marketing Baru 2018 Baru 2 tahun Makanya Sebelumnya Cuma main di marketplace aja Di pasar offline Dan sebagainya Nah itu Ya akhirnya Sadar akan Ini sudah punya tujuan Sama beberapa Karyawan saya Yang mau Produk expert Dari setiap bisnis saya Saya mau Rebranding semuanya Karena sebelumnya Cuma jalan aja Laku-laku doang Tapi kan Jualan-jualan aja Jualan-jualan aja Gak ada Pengen customer Repeat order Ya pasti ada pengen ya Tapi Gak ada Harus bagaimana sih Tapi setelah ikut SBM itu Jarir Untuk ngomong serius Siti-siti nama Oh iya Siti-siti nama Oh iya Ada yang berfaedah Jadi Setelah ikut SBMnya Coach Budi itu Kebetulan Coach Dodi yang Bawain tuh Koyang rosok Klop banget gitu loh Dengan apa Yang diutarakan Misalnya kayak Omongan Coach Dodi yang selalu Ada di benak saya itu Apa Apa perkataan saya Menghantui? Kalau Pertamina itu Ganti logo Bisa Meningkatkan Revenue Setiap hari bakal ganti logo Nah karena Saya juga seorang desainer ya Saya basicnya desainer itu Ya banyak Teman-teman yang Ini gantiin logoku Ini gini-gini Tujuanmu apa sih? Nah itu loh Makanya dengan omongan itu Kayak ngena banget Bertahun-tahun saya Menghadapi pencarian Jati diri Seperti menemukan Tajinya Omongnya taji? Tajinya Taring Jadi Seperti Bisa mencengkram lebih Dalam lagi Ke usaha-usaha saya Makanya Di beberapa usaha saya Yang baru ini Memang benar-benar Ngatur positioning Dan E-course-nya Coach Dodi itu Yang Fantastic Secret itu Fantastic Brand Sorry Fantastic Secret Fantastic Brand Terus kan ada judulnya Secret ke pirot Oh iya Fantastic Secret 1 Betul-betul Tema-temanya Nah Itu Ngenak banget Jadi Untuk teman-teman Yang memang saya sarankan Memang Pertama Tidak suruh beli dulu Tidak seperti bacaannya Tapi Hanya beberapa video saja Seperti ini menjual Seperti itu Orang jualan narkoba Seperti itu gratis Seperti itu Berarti Anda download Gunanku Download Jujur saja Anda download Apa? Tapi teman-teman Saya sudah bingung Kan harus ada Wah Ternyata Mau sarankan Di sini Rana Di sini Di sini Di sini Ngomong Misalnya Nah itu kan Saya kan Yang Nanti kerekomendasi Kan jadi Kena getahnya Tapi tak suruh Lihat Nyo Bagian apa Aku Butuh Jadi Misalnya Kayak Bab kerupuk Itu loh Nah itu kan Kerupuk Untuk orang makan Bakso Misalnya Itu Tak tunjukin Ini Apa yang Ini Apa Daging Daging Tak sarankan Tapi saya Memang Tidak berjiwa Apa ya Affiliate Jadi Kono-kono Oh ikhlas Ini Mas Andika Itu Saya dapat kabar Katanya Waktu pandemi Kemarin Itu Katanya Homesetnya Malah naik Padahal Bukan di Industri Kesehatan Betul kan Bener Kenapa Bisa naik Jadi Bisnisnya Apa dulu Bisnisnya Yang naik Itu Salah satunya Everest Project Everest Project Apa itu Everest Project Everest Project Itu Pabrik Home Dekor Pabrik Home Dekor Home Dekor Spesialis Jadi Home Dekor itu Maksudnya gimana Home Dekor itu Kita bikin Pigura Pigura dengan Bahan canvas Oke Pajangan dinding Nah Kita bikin Rak mainan Dengan bahan Akrilik Oke Jadi basicnya itu Kita Punya beberapa Mesin laser Mesin CNC Untuk mengerjakan Produk-produk Home Dekor Home Dekor itu Bukan Bukan meja ya Kita gak bikin meja Tapi kita bikin Pernak-perniknya Pernak-pernik interior Interior maupun Exterior rumah Tapi Bahannya Akrilik Kayu Multiplex Dan sebagainya Oh Ininya dengan dekorasi rumah Dekorasi rumah Jadi Bikam pajangan dinding Tapi bukan Customize kan Artinya Bisa customize juga Tapi kebanyakan Enggak kan Produksi Benar Dijual Dijual Nah Kemarin pandemi Kan banyak WFH ya WFH Yang sekolah guru-guru Atau murid-murid Juga pada Libur Libur di rumah Alhasil Orang-orang mungkin Gabut di rumah ya Ya Punya duit Masih punya duit Saat itu Gabut Pengen Beli apa Nah Alhasil Produk saya Yang di rumah Itu ya orang Di rumah Otomatis Pengen Mempercantik rumah Ya betul Nah alhamdulillah Ya naik Oh karena Mereka di rumah Makanya Dan kebetulan Platform penjualan saya Ada di marketplace Ada di facebook Kebetulan kan Pasti Nyasar ya Orang gabut Mesti Kalau enggak Ngelajada Ya ngesopi Betul Alhamdulillah Alhamdulillah naik Naik Berapa persen Ya sekitar 40-60 lah 40-60 persen Wow Masya Allah Jadi Memang Banyak yang ketir-ketir Karena awalnya Saya ketir-ketir juga Karena kan Enggak ngira juga kan Kayak momentum aja kan Pada saat itu Terus pas WFH lewat Omsetnya balik normal Atau tetap Alhamdulillah Balik normal lagi Cuma Sempet turun Balik normal kan Artinya turun berarti Iya Ya sempet turun Sempet turun May, Juni Itu sempet turun sih Oke karena WFHnya udah lewat ya Karena udah mulai normal Oke udah mulai normal Mungkin aktivitas di rumah juga Orang juga udah Down care juga kan Udah down care juga Dengan Corona itu Misalnya Jadi Udah Terslamurkan Aku biasa ngomong bahasa Jawa Terslamurkan Terslamurkan itu Teralihkan Teralihkan Nah perhatiannya udah Teralihkan dari Mempercantik rumah Jadi Tapi sekarang ada Itu ini apa Tanduran-tanduran Yang viral itu juga Tanduran itu tanaman ya Teman-teman Tanduran tanaman Sorry Saya pakai bahasa Indonesia Yang baik dan sebisanya Oh yang baik dan sebisanya Sebisanya ya Makanya ya Pasti ada Karena bahasa Jawa itu Itu kadang tidak bisa diinterpretasikan Bahasa Indonesia Contoh Kunduran truck Kemunduran truck Oh tidak bisa Tidak pas Tidak pas ya Keunduran truck Apa? Undur-undur Jadi Ada beberapa Bahasa Jawa yang tidak bisa diinterpretasikan Detail ke bahasa Indonesia Oke Hari ini kita membahas tentang brand Bukan Alhamdulillah Alhamdulillah Masih naik Masih naik Masih naik Masih naik Ada beberapa Ada beberapa Jadi Satu Satu Everest project Tadi Everest project Berarti gini dong Pajak aman Pajak aman Aku sudah Udah Apa Taat pajak Udah taat pajak Maka dia berani ngomong Oh iya lah Tak ngomongin semua Kalau enggak Dia enggak berani ngomongin disini Pasti Rota uti Rota uti Karena Petugas pajak kan sekarang Enggak cuma ada di kantor Oke Tapi stalking-stalking gitu Makanya teman-teman yang Belum laporan pajak Nah ini Kemarin aku bikin workshop tuh Yang paling rame malah Pas Materi tax planning Oh gitu ya Karena ternyata Ratusan mungkin Ribuan orang itu Yang pengusaha itu Belum laporan pajak Padahal Ccece Kembali ke Kembali ke usaha dulu Ya oke Beneram Apa yang menceng nih Oh iya iya Usaha yang kedua Yang kedua Balu Oto Walk Balu Oto Walk Balu Oto Walk itu Workshop modifikasi motor Yang sudah Hampir 10 tahun berdiri Hampir 10 tahun berdiri Hampir 10 tahun ini Masuk tahun ke 10 Alhamdulillahnya Itu Balu Oto Walk itu Bisnis pertama saya Oke Balu Oto Walk ini Berarti modifikasi motor Modifikasi motor Misal Bukan bengkel ya Beda ya Bukan Bukan bengkel Kita builder Lebih ke builder motor Maksudnya gimana tuh Custom builder Jadi Terus jadi misalnya punya Mega Pro Mega Pro Dibikin Harley Bisa Ya bisa Kita builder kok Nah jadi misalnya Bikin konsep cafe racer Konsep scrambler Atau konsep bober Dan sebagainya Itu bisa Itu pakai mesin yang Bukan Kalau itu handmade Handmade Tapi dari Balu Oto Walk itu Saya yang bikin Dulu pernah terkenal Jadi Alhamdulillah Sampai masuk ke KMD Dan sebagainya Pernah terkenal ya Pernah terkenal 2013 Karena saya kan Menjuarai 17 penghargaan tingkat nasional Dari Balu Oto Walk itu Jadi Wira usaha muda mandiri Lomba inovasi bisnis Dan 16 Lavier Dan sebagainya Itu berarti Mereka Enggak Enggak Pas kilap ya Enggak lah Buat anda jadi Pemenang Kick ending Undang anda Enggak lah Jadi memang Memang konsep bisnis Baru Oto Walk ini Sedikit beda Jadi memang Karena kan saya masuknya Ke jalur Wira usaha kreatif dulu Oke Jadi di Wira usaha kreatif ya Kompetitornya Misalnya Ya Batik Dan sebagainya Itu Dengan konsep apa Yang positioning saya Saat itu Memberikan produk Yang plug and play Itu Itu Jauh menang Alhamdulillah Sampai saya 2014 itu Menjadi Most Promising Award di ASEAN Business Award Di Kampungja Penumpen Di Penumpen Kampungja itu Ada ajang ASEAN Business Award Itu yang mempertemukan 10 negara ASEAN Waktu itu Oke Nah kita presentasi Di sana Balu Oto Walknya Balu Oto Walknya itu Jadi saya berangkat ke Kampungja Juara apa? Most Promising Award Karena di sana Enggak ada juara 1 2 Oh terus Jadi kayak Penghargaan-penghargaan aja Karena bukan kompetisi Kalau yang ASEAN Business Award ini Hanya penghargaan Koyo Ya bukan sekedar Sekelas Oscar sih Lebih ke arah Menghargai Karya gitu loh Oke Nah kayak gitu 2014 Ternyata saya punya sahabat yang luar biasa Itu Jadi Karena Balu Oto Walk ini luar biasanya Mengharumkan nama Indonesia Karena saya pernah mengirim Ke 18 negara di dunia Gara-gara Produknya Balu Oto Walk itu Produknya Balu Oto Walk itu Masya Allah Jadi ke Ini kalau Pak Jokowi mendengar Dia merupakan saya Sangat bangga ya Don't judge By cover ya Pokoknya tentang itulah Itu memang kayaknya Perkaraannya sama anda Pas sekali gitu ya Iya Loh Orang gak ada yang percaya Kalau saya dosen loh Dengan perawakan saya yang kayak gitu Oh iya Iya Gak ada satupun yang percaya Bisnisnya punya banyak Iya Dulu masih ngajar saya Lulus dosen Dosen Jadi saya habis lulus S2 Ngajar di Salah satu kampus di UTI itu Kok bisa percaya ya Nah makanya Saya aja gak percaya Anda aja gak percaya Tapi orang lain percaya Pernah kan coach Waktu Pertama kali ngajar ya Baru-baru ngajar kan Masih cabi-cabi gitu ya Mereka imut gitu ya Masih ganteng gitu Masuk ke kelas itu ngajar itu Mahasiswa belum pada masuk Dikiranya saya mahasiswa juga Kan waktu pertama ngajar Belum udah kenal kan Saya masuk gitu Terus Kelasnya siapa Mbak Oh Pak Andika Pak ini Pak Kuliahnya apa gitu kan Algoritma pemrograman Karena saya ngajar informatika kan Algoritma pemrograman gitu Oh iya masuk Mbak Pak Andika ya Oh iya masuk 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 Karena gak ngerti gitu Masih perawakannya kan mahasiswa gitu Karena cara ngajar saya juga beda Dengan dosen-dosen kebanyakan Oke Nah kayak gitu Makanya yang gak ada yang percaya Itu salah satu contohnya Salah satu contohnya yang oke Oke kembali lagi ke usaha tadi ya Tadi kan baru dua ya Dua yang ketiga Janji jahe Janji jahe Janji jahe itu minuman kekinian Tapi dari herbal Dari jahe Oke Yang keempat itu Haru women's feet Fashion Haru Haru women's feet Women's feet Jadi itu Otor-otor Inner Maupun Fashion cewek Khusus cewek Yang kelima U.I.U. Beauty U.I.U. 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 Beauty Itu kosmetik Wow Tapi belum rilis itu Produknya masih Karena kemarin masih Apa Bepom kan baru itu Oh baru mau bikin ya Udah-udah bikin Oh udah bikin Artinya belum di launching Belum di launching Terus yang terakhir Java herbal Apa itu Ya herbal herbal Produk herbal Ada kosmetik juga Ada herbal juga Oh tapi basicnya adalah Herbal Herbal Jadi All about herbal Jadi itu Pengen membawakan Karena Wanita Indonesia sekarang Kalau Pengen Bikin skin care Atau produk skin care Itu kan Korea-korea Mended gitu ya Saya mau Mengembalikan ke Ranah Jawa Karena dulu 350 tahun Belanda Menjajah itu Karena Rempah yang ada di Indonesia Betul Nah makanya sekarang Udah tergeser Nah saya mau Numbuhkan itu Jadi sabun produknya Java itu Ada yang Sabun ekstra kunyit With turmeric Apa wih? Ya sabunnya Sabun herbal Nggak ada yang nanti Mungkin tak kirimin Ini kesini produknya Nah jadi Sabun dengan Basic kunyit Manfaatnya apa? Manfaatnya Untuk Karena Kunyit ini Untuk Melembabkan Kulit Dan mencerahkan Kulit itu Aslinya itu Bagus Jadi Kandungan intinya itu Ada juga yang Extra daun Binahong Binahong itu Apalagi itu? Binahong itu Biasanya Kalau untuk orang tua itu Untuk mengobati Luka Jadi Daun binahong itu Dipetik itu Terus Kayak Sireh itu Jadi ada beberapa Memang Tapi basicnya Semuanya herbal Ada lagi Selain ini? Nggak sih Yang Ini itu aja 6 ya? Ada 6 Ada 6 Bisnis Luar biasa Sekali loh Karena memang Basicnya Tim coach Jadi Nggak saya Langsung terjun sendiri Jadi Ketika bikin Usaha itu Nah ini Kalau kita membahas Tentang Tim gitu ya Mungkin nanti Kita ngobrol lagi Di podcast berikutnya Bagaimana Mengelola Kalau kita punya banyak bisnis Bener Itu perlu kita Belajar lagi ya Nah teman-teman Nanti setelah Podcast ini selesai Tunggu aja Podcast berikutnya Dengan Pak Andika juga Bagaimana Kalau kita memiliki Banyak brand Bagaimana Kalau kita memiliki Banyak bisnis Gimana cara ngelolanya Kan banyak orang Bagi waktunya Satu aja pusing Ini kok mau punya 6 Mau punya 6 Mau punya banyak Mau punya banyak Gimana caranya Ya kalau cuma Sekedar punya aja Bisa Kalau punya Sekedar punya aja Bisa Keren-keren aja Bisa Tapi kan Nggak itu goals kita Tujuan kita Kayak gitu Kalau tujuannya adalah Tujuannya Kalau saya Bermanfaat bagi banyak orang Bermanfaat bagi banyak orang Harus menghasilkan dong Harus profit dong Bukan apa Cuma keren Oke Dinasosial Kembali lagi nih Kita ngobrol Tema utama hari ini Yang pertama nih Karena banyak Teman-teman ini belum kenal Sama Mas Andika Dan saya pun Awalnya Sopet Atau ini Underestimate gitu Neliat casingnya Kayak gitu ya Paling anak Canggung anu Pansos gitu loh Jumbo Keren Pintar Gitu kan Ada yang pengen Saya tanyakan Apakah ini Salah satu Trik Anda Yang bisa membuat Omset Anda Itu naik Apakah gara-gara ini Kemudian Balu atau Wok Jadi keren Atau Enggak lah Kenapa pas Corona Yang lain turun Kemudian Mas Andika Enggak turun Yang dengan Average Project nya Apakah gara-gara Tiktok ini Kemudian Booming Viral kemana-mana Enggak ada hubungannya Jadi Tiktok itu iseng-iseng doang Oh iseng-iseng aja Kenapa Anda bisa segila itu Ya Biasa aja Itu Saya kalau Beberapa kali tidur Itu pakai baju yang Sobek-sobek itu memang Oh gitu Jadi baju Rumahan sama baju Pergi kan memang beda kan Nyamannya Beberapa baju Yang itu sebenarnya Udah mau dibikin Spell sama istri saya Tapi Mesti kita ambil lagi Kita ambil lagi Nyaman karena nyaman Punya gak Kozode Baju yang Enggak maksudnya Ya kayak sobek-sobek juga Tapi baju yang Nek gak pake itu Gak bisa tidur gitu loh Enggak ada tuh Oh gak ada Oh nek saya ada Oh ya mungkin karena memang Enggak Itu Makanya Sampai Rewang saya Yang bagian Nyuci sama Nyetrika itu Sampai Mbak-mbak Kayak gini kok Masih dipake sama Mas Sandi Kan aku ikut Terus naksir ke? Ya orang Maksudnya Yang menggunakan Wata nih Kayak gitu loh Tapi emang ada Mungkin 5-6 baju itu Tapi ini pake Baju Main itu gak bisa tidur Mesti ganti Harus ganti baju itu Oh iya Kalau ada sih Baju tidur ada Kalau abis main Baju dicopot Ganti baju yang untuk tidur Bener Tapi gak ada baju spesial Kalau gak pake baju ini Saya gak bisa Oh saya ada Saya ada Jadi misalnya Kalau ngantuk ya tidur Enggak bisa Nek ngantuk gak pake baju itu Enggak bisa tidur Karena kalau gak ada baju Lima baju yang buat tidur Saya mesti tanya Pasti kan Ganti kan Ganti terus kan Dicuci ganti lagi Nek gak ada itu gak bisa tidur Kayak gitu Parah 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 Nah ini ada pertanyaan Tadi itu jadi sebelum Kita podcast Share Share di Facebook Share di grup Ini saya mau podcast Sama Andika Ada yang mau nilai pertanyaan apa Ini salah satu pertanyaan Dari Mas Yuda Wirawan Siap Mulai gesrek Sejak kapan ya Gesrek Unteknya geser Unteknya nak kebak Artinya gitu kan Iya artinya gitu Semenjak kapan Terus Pertanyaan berikutnya Ini mau berobat apa enggak Jadi Semenjak kapan Semenjak lahir Emang kayak gini Orangnya Aku gak rapi Itu udah dari lana Gak rapi Temen-temen gitu Jadi Selalu gak rapi Uri-urian Jadi dulu saya waktu Kecil kan kita main Gambar template gitu ya Saya tuh gak kartu Gacuk namanya Gacuk itu kartu yang Jadi andalan Gacuknya saya itu Depan belakang sama Jadi gak mungkin kalah aku Uri-urian Ini memang Garap-garapi ya itu biasa Jadi emang dari lahir Dari lahir ya Makanya waktu saya ngisi workshop Ini juga Anda juga gak rapi Saya ya Ya mesti Mesti Timbul itu 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 Naluri Atau gini Ngeliat siapa dulu Yang pembicaranya Enggak sih Semuanya tak rapi Pak Budi Ya karena belum pernah aja Kok karena belum pernah Kalau pernah mungkin Jadi top of mind Jadi gini lah ini Aku ketika ikut workshop Mesti selalu jadi top of mind Di mata dosennya Di mata dosennya Di pikiran dosennya Di pikiran yang ngajar Oke Eh di pikiran yang ngajar Ya siapa aja Jenengan Coach Bambang Pas saya ikuti BF itu Terus siapa lagi ya Mas Bayu Yang punya creative eye Saya belajar disana Dan beberapa coach itu Masti nganggapnya Kan orang yang diingat Pasti yang pinter dewe Kalau saya gesrek dewe Iya bener Pilihannya dua Pilihannya dua Kalau gak pinter dewe Gesrek dewe Dan saya mesti selalu Menjadi yang tergesrek Eh tergesrek gitu Karena itu lebih gampang Daripada Posisi ini beda Wah ini Wah ini bisa nyebeli Ini bisa Tekan banyak Ya itu Kayak gitu Ini memang Udah tercipta dari lahir Masya Allah Jadi ini masih udah ya Pertanyaannya terjawab ya Dia memang dia Naluri alangnya Kapan ngobatinnya Gak selesai obat Wangedan Diminum ke saya Obatnya sangat medih Mas Oke Kemudian Kenapa jadi dosen Ada pertanyaan nih Status sosial Status sosial Maksudnya gimana tuh Status sosial Jadi gini Saya kan kerjaannya Bengkel nih Balu otowok itu Balu otowok kan Bengkel kan Maksudnya Gak orang gak ngerti Builder itu apa Ngerti ini yang bengkel Dui motor Dicet dan sebagainya Oh iya Pasti dianggap yaudah Pokoknya orang bengkel Ya berarti sama kayak saya dong Misalnya konsultan brand Pasti dianggap sebagai Desainer logo Pokoknya dianggap gitu ya Dianggap sebelah mata Itu jadi status sosial Karena Kalau di mata orang itu kan Wah ini Usahanya apa Ngecat-ngecat Keluarga pun Dulu sempet Nge-underestimate kan saya Ketika usaha Waktu itu usahanya Udah berapa karyawan Dulu awal-awal Cuma 2 2-3 gitu Atau awal masih 2-3 orang 2-3 orang gitu Nah itu Omset 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 masih Sebulan tuh Masih dianggap 5-10 juta lah Oh masih dikit Tapi kan saya Lulus S1 kan IPK 4,00 Kan gak ada hubungannya Sama omset Enggak ada hubungannya Enggak maksudnya Dari ngajar itu loh coach Atau jadi dosen itu loh Kan lulusan IPK 4,00 nih Keren ya? Iya keren Nyontol? Ora Nyogok? Ora Jadi saya itu dulu Top of man tiap dosen Teknik yang sama di workshop Itu saya gunakan di kuliah Jadi saya sering bantuin dosen Untuk proyek-proyeknya Itu kan Ibaratnya Menjendengan dosen saya nih Saya membantuin jendengan Ada proyek apa Ada PKM apa Itu saya maju terus Nah hasil Dosen kan deket kan Gak mungkin Udah tak bantuin kok Gak ngasih Nah nilainya Dari semester 1 Tanpa SP loh itu 4,00 Karena ada orang ikut SP itu Buat mendapetin 4 Tapi yang dasarnya Pinter sih aku Nah kayak gitu Berarti 4,00 S2 4,00 juga Nah kayak gitu Makanya S2? Iya Berarti anda ini S2? Nah iya iya Gitu Tapi Namanya di kaki kuliahan aja Gak usah Oppo S.com M.com itu gak usah Yang dikenal Yang dikenal di kaki kuliahan aja lah Banyak orang ini Tetap Tetap Ngidhan raku Nih ngidhan Wah Dosen ini Rasanya rana Makannya biasa aja Gak pernah saya di Mana itu S2 Bahkan Sertifikat lulus itu Ijazah itu Ditumpukan buku bekas itu Di Ada yang ada di Kari ibu Sekolah larang-larang Sekolah pintu-pintu Mau dendalih Kayak neki Nah itu Makanya Dosen ini sebenarnya Status sosial Biar saya gak keliatan Cuma bengkel aja Nah kayak gitu Terus Buat ngelamar cewek itu Biar bisa Keren Pekerjaannya apa dosen? Gak mungkin Pekerjaannya apa Bengkel? Wah Kepa oli Mambu oli Nah ibaratnya orang kayak gitu Masya Allah Jadi itu status sosial Sebenarnya ya Sebenarnya Makanya Ketika Dulu di sistem Kampus saya itu Masih Menerima dosen terbang Karena saya usaha juga Makanya gak bisa Jadi dosen tetap di kampus itu Hanya dosen terbang aja Dosen terbang itu Gak tetap Oke Jadi yang gak Ngendon di kampus gitu loh Nah itu saya Ngendon di kampus gak bisa Nah semenjak 2007 Eh 2017 Itu kampus itu Menerapkan sistem fingerprint Jadi dosen-dosen itu Harus absensi Dan harus ada 6 jam di kampus Oh Wajib Jadi dosen tetap wajib Sehingga gak bisa lagi dong Sehingga gak bisa lagi Saya resign Jadi semenjak 2017 Dan tujuannya udah tercapai Dapet istri Tujuannya udah tercapai Dapet istri Orang mengenal saya Sebagai seorang pengusaha Kayak gitu Berarti artinya Kalau gue udah tercapai Yaudah lah Gendaranya ganti lagi dong Ya gak gitu juga Kalau masih sering ngajar juga Saya suruh ngisi acara Oh karena seneng ya Seneng Seneng ngajar Memang basicnya Public speaker sih Oh iya Nah kayak gitu Jadi Biar orang Nilai saya dulu Karena kan Pertama Aku Untuk pengakuan orang Itu gak susah Eh apa gak gampang loh Jadi Sampai dikenal Adika Punya usaha Disini Bangkel Kayak Gondes Gitu Kayak gitu Gak ada motor Drak Disini Balapan Nah itu gak enak Makanya Sebenernya ya untuk Ben status sosial aja sih Oh Jadi emang Hobi dan status sosial Oke ini buat teman-teman Yang dosen Dan yang teman-teman dosen Dan lain-lain Mohon maaf ya Apabila ada yang tersinggung Dengan perkataan Salah itu teman saya ini Memang dia error gitu ya Iya Yang memanfaatkan Dosen Status dosen Hanya sebagai Status sosial Gak kan tanya Ada pertanyaan Oh iya Ini salah satu Orang yang error Orang yang error Jangan ditiru Jangan ditiru Oke Nah kemudian Muncullah pertanyaan berikutnya Yaitu bagaimana Kalau kita mengelola Banyak bisnis Yes Nah karena juga Bisa juga gini Mas Andika Saya itu pernah ada Kalau Orang yang konsultasi ke saya One on one Ada sekitar Liga sampai lima orang lah Dan itu digital marketers Atau Anak Immerse lah Anak internet marketers Yang dimana Merasakan Mencurhatkan Saya ini lelah Saya ini capek gitu Apa yang dicurhatkan Karena Jadi Kemudian saya mengatakan bahwa Ini adalah funneling Garis hitam Ini funneling garis hitam Yang dimana Permainannya adalah Hit and run Ada sebuah produk Yang kita beli dari Antah bar Antah sana Kemudian Dibuatkan Landing base Dan lain-lain Kemudian karena Oknum ya Saya sebutnya Oknum aja ya Oknum ini menguasai Tentang facebook Dan instagram ads Kemudian ini Di foto yang keren Dan lain-lain Seolah-olah Barang ini sangat keren sekali Dijual 5-10 kali lipat Atau 2 kan 20 kali lipat Daripada harga Produk seharusnya Sampai sini sebetulnya Gak ada yang salah Iya-iya Sah-sah aja Sah-sah aja gitu Mohon dia menguasai juga Ilmu facebook dan instagram ads Sampai sini gak ada yang salah Sah itu Toh Caranya juga bener Caranya bener Caranya bener Nah Yang jadi masalah adalah Ketika produk ini Ternyata tidak sesuai Dengan yang dijanjikan Nah disini lah Sebetulnya mulai yang bermasalah Kemudian Reputasi kan Artinya gini Komplainan kan cukup banyak Ketika komplainan cukup banyak Akhirnya yaudah Tutup Bikin produk baru lagi Dengan pola yang sama Bikin produk Foto Dinaikkan lagi Kemudian komplain lagi Tutup lagi bisnisnya Bukan tutup bisnisnya Tutup lagi fanpage-nya Ganti lagi Ganti lagi fanpage-nya Nah Dengan adanya Facebook ads Dan instagram ads Kalau saya Menganalogikan begini Facebook ads Dan instagram ads Adalah seperti Sebuah senjata Kalau digunakan dengan bener Kalau digunakan dengan bener Dia bisa melindungi banyak orang Kalau dia digunakan dengan salah Dia akan bisa mencelakai banyak orang Yang orang benar Ini tinggal tergantung Senjata ini di tangan siapa Kalau zaman dulu Sebelum ada IG ads dan Facebook ads Sebelum ada zaman Dunia online Saya mau menjual sesuatu yang buruk Saya mau menjual sesuatu yang Bisa merusak reputasi nama saya Saya tidak akan lakukan Kenapa? Karena orangnya itu Kita bisa cari rumahnya Kita kenal Kalau dia nawarin lagi Jelas-jelas di blacklist Nah Dengan adanya Facebook ads Dan instagram ads Setiap orang bisa membuat Fanpage secepat itu Bisa berjualan Bisa berjualan langsung Secara masif Seluruh Indonesia Atau seluruh dunia Ketika reputasinya buruk Tinggal buat fanpage baru Gak ada Gak ada beban moral Gak pernah ketemu siapa Di balik itu semua Bisa jadi tetangganya Yang di Dia gak tau Seperti tadi Ini adalah sebuah senjata Bukan anak imers Ada internet marketers Yang beberapa Yang mencurhatkan kepada saya Kenapa curhat? Karena mereka membangun brand Kenapa kau pengen membangun brand? Karena lelah Kemudian Sampai keluar kata-kata begini Kalau mau bermain Hit and run begini Mau dapat uang besar Itu gampang Tapi Beberapa kali putaran Ini udah jadi lelah saya Ya tapi saat ini Masih saya jalanin dulu Sambil saya membangun brand Yaudah saya bilang Yaudah itu memang harus dilakukan Kamu jalanin dulu aja Untuk Tetap melancarkan darahnya Melancarkan cash flow Sambil kamu membangun brand Kalau brand ini sudah bisa menggantikan Nah kamu barulah mulai Nanti tinggalkan satu persatu Kemudian saran saya yang kedua adalah Buat mereka ini adalah Yang konsultasi ke saya Waktu itu adalah Saya saran yang gini Ya Mau kamu jual 10 atau 20 kali Yang penting adalah Jangan menyalahi janji Itu Promisnya Ya promisnya Promis Promis Ya promis Ya Jangan sampai menyalahi janji Karena urusan Nyalah janji itu Bukan urusan uang aja Gitu loh Kan pertanggung jawaban kita Di depan Di akhirat nanti Kita menjanjikan sesuatu Dan yang itu Nggak bisa kita penuhi Kan sama aja berbohong Dan itu Kata Nabi Kemudian Nanti itu ada pedagang Yang duduknya di surga Yaitu pedagang yang jujur Dan amanah Kenapa Nabi Memberikan sebuah Keistimewaan begitu Buat para pedagang Ya karena Untuk jujur dan amanah Itu sangat susah Susah sekali Bener Sangat Bukan sangat susah ya Itu Mungkin itu bisa jadi Hal yang tidak kita sadari Bener Bener sekali Kita udah jualan Tapi Balik lagi ke orang Yang kita juali Si customer ini Merasakan Nggak Bener sekali Ketika Customer Merasakannya Terdolimi Ya Bakal Betul sekali Ya bener Bisa jadi Karena ketidak Hati-hatian kita Nah Saya cerita ini Karena Apakah Saya mau tanya nih Apakah Mas Andika Menggunakan Cara yang seperti ini Dalam membangun 6 brand Yang tadi sudah disebutkan Apakah permainannya Adalah hit and run Seperti itu Ataukah Cara Funneling Garis putih Yang dimana Ya memang di funneling Ya memang cari konsumen Gitu Pakai Landing page Dan lain-lain Tetapi Customer itu Di maintain Supaya dia Balik lagi Dan balik lagi Karena apa Karena waktu kita Ngiklan pertama Kalian konsumen beli Kan ada cost acquisition Dan itu besar sekali Bisa jadi 60-70% Dari HPP Eh sorry Dari harga jual Harga jual Bener Kalau Dia gak repeat order Yaudah Habis kan kita Untuk iklan Tapi kalau dia repeat order Kan jadi Costnya jadi nol Iya Jadi Kalau saya Di bisnis saya sih Selalu Apa ya Whitehead Whitehead Jadi Jadi Bener-bener Produk itu Memang punya saya Karena sampai saat ini pun Alhamdulillahnya Saya membangun bisnis Hanya jualan Produk saya sendiri Oh Jadi gak ngambil tempat yang lain Gak ada ngambil tempat yang lain Dari Oke Tim marketing saya Cuma jualan dari Brand sendiri Oke itu yang Average project Average Semuanya Oh semuanya Balu Autowork Java Jadi tim marketing saya Gak ada yang marketing Jual produk orang Oh Saya semuanya produk sendiri Makanya Kadang gini Kalau produk orang pun Saya biasanya gini Ijen dulu Ini produk bisa gak Saya rebranding Kalau saya Melakukan penjualan itu Targetnya Customer repeat order Oh Emang sudah Emang sudah Didesain begitu ya Targetnya Repeat order Saya dulu pernah jualan Fashion celana juga Saya bilang Boleh gak Saya rebranding Kalau boleh Saya kasih Hengtagnya Hengtag saya Oke Celana 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 panjang Oh celana panjang Cowok-cowok Nah itu kayak cinos-cinos itu Nah itu Itu Saya seperti itu Jadi Setiap kali bikin produk Yang pertama kali saya rekrut itu Pasti produk ekspert Oh Jadi Ketika ingin membuat sebuah Bisnis 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 baru Membangun sebuah brand baru Brand baru Pertama kali yang direkrut adalah Dininjakan ke Bisnis itu adalah produk ekspert Produk ekspert Artinya adalah Orang yang menguasai produk itu Orang yang mengetahui Kenulis produk Mencarikan bagaimana produk itu disusun Misalnya Menarik ini Misalnya Aku produk yang haru woman's feet Nah Maka yang pertama kali Mas Andika gak ekspert disitu dong Saya gak ekspert disitu Apalagi cowok Apalagi saya cowok Haru woman's feet ya Haru woman's feet Itu teman-teman ya Teman-teman supaya tau Haru woman's feet itu adalah Salah satu bisnisnya mas Andika Brandnya mas Andika Yang bergerak di bidang fashion Fashion cewek Cewek ya Gak muslim sih Lebih ke outfit cewek Outfit untuk cewek Makanya judulnya woman's feet Oke Gak yang Haru hijab Mas Andika cowok ya Cowok Gak ngerti selera cewek Gak ngerti selera cewek Makanya saya rekrut cewek Untuk jadi produk ekspert Oke Walaupun cewek ini gak tau Aku produk ekspert Dia harus ngapain What to do nya apa Iya Tapi lebih ke Saya rekrut ini Pertama kali saya suruh cari Brainstorming Jadi sebenernya saya bikin bisnis itu Pengen bikin apa Sudah tau Tapi cocoknya bikin apa Saya suruh orang ini cari Brainstorming Oke Saya pasti gini Nyuruh Coba kamu cari Hashtag yang Outfit-outfit cewek Nah keluarlah dia beberapa IG Akun IG biasanya Saya pasti nyarinya di akun IG Akun IG A, B, C, D, E, F, G, H, I, J Nah itu outfit cewek semua Hmm Terus dia bakal Nanti setelah ketemu Kamu presentasi ke saya Apa yang menjadi unik Yang kamu pilih Ini menjadi brainstorming kita Oke Oh ini pak Ini karena ini lucu Cibi-cibi gitu Yang ini Agak model-model Outfitnya yang dipakai Misalnya Nisa Sabian Aku nyaman pak Ngeliat Nisa Sabian Misalnya Oke Nah ini Model-model ini Yang nanti bakal tak pilih Hmm Pastinya kan kita Karena kita pertama Nggak usah munafik lah Kita pertama bikin bisnis Pasti pengen bikin Brand A, B, B, C, D gitu Iya Jarang ada mungkin Jarang ada satu Banding seribu orang mungkin ya Yang bikin bisnis Memang dari Apa ya Problem bener-bener problem gitu loh Iya Pasti dia ngelakuin dulu Baru Nanti ngeluarin Di identifikasi problem Versi Versi autentiknya Iya Jadi biasanya ikut dulu Trend pasar yang ada Baru Dia bikin autentiknya Iya Yang bener-bener original By dia sendiri Nah itu Jadi Memang kita tuh Karena Ketika saya bikin bisnis itu Memang Bikin bisnis yang memang What customer needs Yang memang dibutuhkan Orang-orang di pasar Oke Berarti yang Mas Andika membuat sebuah bisnis Sebuah brand Atau sebuah produk Yang dimana permintanya sudah ada Sudah ada dulu Pasarnya sudah ada Terlalu resiko kita bikin Yang permintaan Ada satu nih Satu bisnis saya yang Janji Jaya itu sebenarnya Permintaannya belum ada Oh Nah yang Janji Jaya ini Produkku Janji Jaya ini Memang saya susun Pas masa Masa Corona Jadi pas masa Corona Kita bikin bisnis Karena Ada satu lini bisnis Yang Saya partneran itu Yaitu Travel Umroh Lagi down Nul Oke Karena Arab Saudi Di Apa Di lockdown Nah Maka dari itu Kita bikin bisnis Yang memang Dibutuhkan orang Apa ini Nah itu By assumption aja Nah karena Kita jual Wah jualan jaya merah Laku nih kayaknya Berarti tetap bukan Bukan produk dulu dong Kan marketnya pada saat itu Sedang naik Karena sedang Corona Cuma kan sesuatu hal yang baru Yang di pasar belum ada segmen Yang ada di pasar adalah Minuman kekinian Seperti Tahiti Boba dan sebagainya Jadi mas Andika ini Ngebuat sebuah Minuman herbal Tapi dibuat Kekinian Street food Minuman Cafe Grab and go Grab and go Bener Grab and go Karena aku ikut Workshopnya Khusdodhi makanya Tipennya ini Grab and go restaurant Ya Grab and go Tetapi Minumannya adalah Minuman herbal Herbal Yang belum ada Jahe kok es jahe itu Es jahe itu Tapi ketika es diminum Disini anget Tapi ternyata memang Ketika kita bikin bisnis Tidak berdasarkan What customer needs Itu memang Perjuangannya Bener-bener terasa Oke Nah Perjuangan terasa seperti apa Tahun 90an coach Atau 2000 Ada kok Yang minum es kopi Gak ada Gak ada Terlalu tabu Ya Cewak minum kopi Tapi Mungkin Starbuck masuk Menciptakan Habitnya Menciptakan behavior Baru orang Nongkrong kopi Dan sebagainya Bener-bener Butut puluhan tahun Untuk orang Menumbuhkan habit Minum kopi Mungkin sekarang Udah ada janji jiwa Kopi kenangan Dan sebuah kopi-kopi yang Apa Nge-hits itu Jadi Habit behavior Baru orang Jadi kalau di Kemarin Pas workshop itu Menyampaikan Ada dua tipe Yang pertama adalah market Jadi ada yang dimulai Dari pasarnya dulu Artinya Ini udah ada permintaan Gitu ya Gak ada permintaan Yaudah Akhirnya dibikinlah Sebuah produknya Seperti yang Baju tadi Kemudian Herbal Yang jabun herbal Ya permintanya sudah ada Kemudian yaudah Ini saya kasih aja Saya bikin aja Dengan Nge-rebranding Sesuatu yang baru Ya sudah ada Tapi dikasih Unique value proposition Nah tipe kedua adalah Kita mulai dari produknya dulu Walaupun belum ada Permintanya Dan terlalu beresiko Dan terlalu beresiko Karena apa Karena memang Kita harus membuat Permintaan itu Supaya ada Kalau gak ada permintaan Ya gak terjadi pembelian dong Ya contohnya Misalnya Tadi Mas Andika ngomong Tahun 90-an itu Kopi itu Yang dimana Pada saat itu Orang minum kopi ya Cowok Biasanya pagi jam Ngerokok Ngerokok Sambil Pagi ya Santai Santai Dan hitam kopinya Kopi hitam Belum ada Kopi susu Kopi susu biasa Gak ada kopi yang di blend Dan sebagainya Nah kemudian Starbucks masuk Mulailah mengedukasi pasar itu Mengedukasi pasar Tapi butuh puluhan tahun Ya butuh puluhan tahun Butuh duit yang juga gak banyak Benar Betul kan Sehingga Saya pun sebetulnya Menyarankan ke teman-teman Kalau mau membuat Sebuah bisnis Apalagi kamu UKM Budget terbatas Gak usah neko-neko Itulah ya Benar Jangan ikuti langkah Janji Jaya itu Karena terlalu beresiko juga Toh waktu itu Mas Andika Waktu itu udah jadi Konglomerat Jadi gak apa-apa Alhamdulillah Amin amin Sedikit menghibur ya Nah kayak gitu Jadi memang orang yang pertama Saya landingan di usaha itu Produk expert Jadi mulai cari modelnya Mau kita bikin seperti apa Bikin beda dikit Nah kan kayak gitu Ya tambah UVP tadi ya Tambah USP Terus Cetak hangtagnya Cetak woven labelnya Dan sebagainya Itu produk expert semua Jadi saya gak ngurusin Oke Dia tinggal presentasi pak Desainnya kayak gini pak Desain packagingnya Desain hangtagnya Ada dua pilihan Pasti saya suruh kasih pilihan Karena saya harus milih nih Yang bagus Oh bagus yang ini Tapi tambahin fontnya Pak kayak yang ini ya Nah itu produk expert Jadi kita gak usah Cari-cari Sendiri Dan sebagainya Itu udah gak Ribet itu ya Nah Setelah terjadi penjualan Kita sudah mulai Ngerilis produk Loh Sebentar Tadi dari produk Reset positioning kompetitor Kemudian pake lah Yang makanya ada Oke itu kemudian produksi Langkah ke produksi kan Nah ketika kita sudah mulai produksi Maka si produk expert ini Akan saya latih untuk Menjadi seorang Accounting Jadi Dia mempunyai Kemampuan Pencatatan yang Baik Walaupun basicnya Dia bukan accounting Kenapa Kenapa begitu Agar saya ngirit Biaya accounting Oh Karena semua pencatatan Keuangan ini Harus dicatat Karena Produk expert kan Pekerjaannya Udah gak Sesusah dulu Karena awal-awal Dia harus metakan Ketika produk Sudah produksi kan Kayak Usaha Apa ya Produk expertnya Udah sedikit kelar Jadi artinya Produk expert di awal-awal Seperti arsitek Bener Udah gambarnya udah jadi Kemudian udah Dikasirahkan ke kontraktor Dibangun Biar gak ngapa-ngapain Waktunya Dan slow Nah itu saya Ajarin untuk Pencatatan keuangan Karena basic Setiap pengusaha Setiap usaha saya Itu Keuangannya kuat Makanya di workshop saya Kemarin ada Financial record Yang memang Saya aplikasikan Di setiap bisnis saya Maka dari itu Inti dari setiap Usaha itu Sebenernya finansial Oh gitu ya Iya Marketing Iya marketing pasti ya Maksudnya Ketika kita jualan Itu apa ya Pencatatan keuangan Apa artinya usaha Kalau Di tema Bul-mabul Misalnya Dua tema Bul-mabul Gak tau kemana Potensial lossnya Gak ngerti Dan sebagainya Kadang orang Jualan-jualan aja Wah jualan Ribuan per hari Tapi Omsetmu Eh Net profitmu berapa Oke Potensial lossmu berapa Ketika potensial Profit lossmu Tidak dipetakan Maka kamu tidak Mempunyai pilihan Untuk Mengefisienkan Pengeluaran itu Gini-gini Teman-teman nih Bingung Bingung nih Potensial loss ini apa yang dimaksud Gini ceritanya coach Ketika coach Dodi Punya bisnis ini Nema Iya Pernah gak Jasa Jasa Pernah gak memetakan Apa yang menjadi potensial loss disini Yang dimaksud potensial loss apa tuh Uang yang seharusnya Jadi profitmu Tapi Gak jadi Gak jadi profitmu Oh Misalnya Misalnya Tagian listrik Yang Melambung tinggi Oke Misalnya satu rumah ini Tagian listriknya ini 20 juta 5 juta misalnya Gak mungkin lah 5 juta misalnya Karena yang melambung tinggi Iya Misalnya 5 juta aja Gak usah 20 juta 20 juta sekalip Nah 5 juta Oke Pernah gak Mikir Menganalisa profit loss 5 juta itu Oh 5 juta nih Bisa gak diteken Pernah gak kayak gitu Oh pernah Nah itu salah satu Oh itu namanya ada potensial loss Ada potensial loss Oke Oh ternyata Kalau listriknya ini diirit Kok sudah dibikin SOP Sebelum pulang komputer dimatiin Misalnya temen-temen gak pernah matiin komputer tuh Sehingga komputer hidup terus 24 jam Ya AC hidup terus Jadi naik dong Jadi naik dong Betul Ketika ini di Apa Ditekan semuanya Ya Pengeluarnya cuma 2,5 juta Bener gak kataku Itu salah satu memetakan potensial loss Tapi kan dalam bisnis kan Namanya potensial loss ya Potensial loss kalau saya nyebutnya Itu dalam bisnis tuh banyak banget Betul Contohnya temen-temen yang bergerak di digital marketing Masti berhubungan sama yang namanya retur Betul Kedua packaging RTS RTS itu return to shipper Balik lagi barang yang gak jadi di COD kan Itu potensial lossnya tinggi banget Karena barang misalnya HP nih Apa teh botol nih Jualan teh botol Ya Nah Terus dikirim nih Ternyata sampai customer gak jadi Karena salah Karena salah Karena customer gak punya duit Ya Tidak di follow up Hasil customer bingung mau bayar pakai apa Ya Belum ngambil duit Sedangkan kalau di Papua sana Ngambil duit di KTM itu 10 Apa 15 kilo Ya Nah Alhasil potensial loss ini Hmm Oke Barang balik lagi ke kita Hmm Kita otomatis balik itu Ngecek dalamnya dong Ya Gak mungkin dong kita langsung Repackage aja tanpa ngecek dalamnya Betul Pasti kita cek dalamnya Otomatis packaging itu rusak Ya Terus ganti baru dong Ganti baru dong Cost lagi Cost lagi gak Iya Tapi teman-teman gak Padahal Gak dihitung Padahal cost itu misalnya Sehari seribu orderan Seribu kiriman Seribu pengiriman RTS nya 5% katakanlah Oke misalnya gini Sehari ada seribu pengiriman Hmm Satu ongkos mempackaging berapa Misal Empat ribu Empat ribu Empat ribu rupiah Itu termasuk bubble wrapnya itu Bubble wrap Peker kardus Label dan lain-lain Label dan lain-lain Empat ribu rata-rata Tinggi juga ya Belum yang segitu Karena kan aku pelaku industri Terus itu udah termasuk Belum jasa sih Orang Orang Orangnya karyawan yang ngecek itu Itu belum termasuk tuh Belum termasuk Anggap sama dia berapa kira-kira Anggapnya sama dia Tujuh ribu lah Tujuh ribu Lima ribu lah Lima ribu ya Lima ribu itu Udah termasuk DUS dan termasuk orang Sudah karyawan yang making Oke Terus petakan gak Misalnya sehari seribu Banyak temen-temen Imerse yang seribu Berarti at least Lima persennya Lima puluh Lima puluh Bici dong Bisis Lima puluh bisis Kali lima ribu Kali lima ribu Dua ratus lima puluh ribu Dua ratus lima puluh ribu Kali Dua puluh lima hari Dua puluh lima hari Dua puluh Dua belas setengah juta Nah Tapi itu harus dipetakan Gimana caranya neken Di bulan berikutnya Oke Ketika sistem untuk mengidentifikasi Potensial loss ini ada Maka kita akan dapat Profit yang loss ini tadi Iya Yang tadinya Oh hari ini Coba kamu Follow up lagi ke CSnya Kita punya SOP Follow up lagi Di telpon CS Si customernya Dan sebagainya Setelah dilakukan SOP itu Terhadap potensial loss yang ada Turun Turun Sekarang RTSnya 3% pak Wah bagus Berarti kita dapat 6 juta Yang harusnya 6 juta jadi 6 juta Untung gak ikira-kira Untung Nah itu salah satu Cara Untuk identifikasi potensial loss Yang temen-temen gak peduli sih Contohnya nih Di pabrikku Tagihan listrik Untuk 16 ribu watt Di pabrikku Usahaku yang Everest Project itu Itu sebulannya Hanya 2 juta 300 Loh kok bisa Karena pertama Saya orang elektro Saya Tapi ini gak nyolong Tau ya Gak nyolong bos Resmi bos 2 juta 300 Data Fluktuatif naik turun 2 juta 400 2 juta 200 Itu terbagi 2 KWH Karena apa Ceritanya dulu Pas membangun ini Pabriknya Aku nyewa tanah Jadi nyewa tanah 600 meter Tak bangun pabrik Sendiri Nah Ketika membangun ini Pertama yang langsung Tak sediakan Kabel NYM Kabel Untuk Kelistrikan semuanya Untuk jaringan Jaringan itu Tak pejal semua Pejal itu yang tembaga Yang tembaga Dan itu yang besarnya 3,5 Jadi kabel listrik ini Ada yang Ukuran 1,5 2,5 3,5 Ini yang isi 3 Yang ada groundingnya Oke Nah Karena apa Itu mahal tuh harganya Mahal Di awal Tapi ketika Harian Bulanan bayar Akan jauh lebih murah Dan lampu-lampu ini Semuanya Tak ganti Apa Led semua Led Biasanya Kalau saya nih Mau bangun Saya Kabel aja Murah Kalau cukup pakai 1,5 Ukuran 1,5 Dayanya cuma segini Sudah pakai ini aja Kenapa harus 3,5 Dan kenapa harus NYM Bener Dan ketika Wah ini buat podcast Ternyata Jeglek-jeglek ini Tambah daya Bener gak Ya bener Nah Itu gak diperhitungkan oleh pengusaha Oh Kabel ini faktornya Jauh banget lah Karena apa tuh Karena memang tegangan listrik voltase itu kan butuh Ibaratnya lewat tol lah Ya Lewat tol itu Jalannya diombok ke Yang lho Oh Tergantung Kalau misalnya Ini Semarang, Jakarta Lewat jalan yang Geron jalan Geron jalan Boros bensin Boros bensin Dan sebagainya Sockbreaker Walaupun gak bayar tol Bener Lah saya sama tagian Rumah kakak saya Baru tau saya nih 2.200 volt Itu hampir sama kok Kakak saya 2 juta Saya 2 juta 6.000 volt Punya saya Ya sama no Lalu saya 5.500 aja 2 juta Saya hanya 2.300 Karena semua kabel Standar semua Karena saya pernah punya pengalaman Di workshop yang lama Hampir kebakaran Ketua workshopku Karena Consulting listrik Karena Mesin-mesin argon Listrik Dan sebagainya Itu tinggi Makanya saya berani Mengeluarkan hal Di awal Lebih besar Daripada Karena tau konsekuensinya Di belakangnya Kabel-kabel Lampu-lampu Tak ganti LED semua Itu Boros di awal Tapi potensial Loss saya rendah Oke Jadi Ini adalah Teman-teman semuanya Saya juga baru tau Kalau ternyata Kabel itu Punya Pemilihan kabel Menjadi salah satu faktor Menurunkan Kos Menurunkan Biaya listrik Cukup besar Karena kalau Pakai kabel serabut Yang biasa itu Habis di jalan Oh listriknya Oke Nah Ini jadi menarik gitu ya Bagian yang Barusan kita bahas Adalah tentang finance Karena ini memang Kebanyakan teman-teman UKM Ini kadang-kadang Gak jeli Satu Males nyata Bahkan gak punya Bahkan gak punya Ya males nyata Karena itu dianggap Yaudah lah Yang penting untung lah Yang penting keliatan uangnya masih ada Yaudah itu Padahal itu sebetulnya Ada tuyul-tuyul yang ngambil Bener Nah tuyul-tuyulnya bisa jadi Retur Bener Oh banyak banget Kalau di Nganu Oke berarti nanti Udah ada dua tuyul nih Retur Kemudian tuyul yang kedua Listrik Ada tuyul yang laki gak Oh banyak banget Oh banyak banget ya Nah itu Ya kapan-kapan kita bahas lah ya Bahasnya di Bisnis Taktikal Akademi Oh Teturan menet Teturan menet Loh harus ada call to exit Oh iya Loh harus ada cta nya Effortnya kesinian Gitu gak Oh iya Jadi di Workshop Bisnis Taktikal Akademi Itu saya jabarkan semuanya Oke tuyul-tuyulnya Tuyul-tuyulnya itu Identifikasi tuyul itu Dimana aja Digital marketing adalah Sebuah bisnis Yang tidak Tidak menggunakan Apa namanya Gak Bisnisnya juga sebenernya Goib Digital marketing Ternyata di Dunia goib Juga ada tuyulnya Yang ambil lagi Jadi Kayak Gak ada profitnya Misalnya Ada yang Ada loh Temen saya Digital marketer itu Sebulan Omset 1,5M Profitnya itu Gak nyampe 100 juta Kok bisa Ya bisa lah Digital marketing Iya Yang saya sebut namanya Artinya digital marketing ini Biasanya Costnya Artinya Secara pandangan umum adalah Dia profitnya gede dong Gede banget lah Bahkan Public saya gak ada apa-apanya Public saya Average itu Kalau separohnya aja Gak ada Oh gitu ya Tapi profit Net profitku Besar Besar tempatku Oke Karena tuyulnya banyak itu Karena tuyulnya banyak Dan tuyulnya tak identifikasi semua Termasuk fraud detection system Deteksi kecurangan karyawan Itu sudah diatur belum Sudah dibatasi belum Nah itu kebanyakan teman-teman Enggak Yang penting Omset gede Tapi profitnya gimana Oke Ini menarik banget ya Teman-teman semuanya ya Jadi kalau Sudah sepanjang ini Kita berbicara Kita berdiskusi Saya simpulkan Ada 4 hal Yang menurut Mas Andika Bagaimana Kalau kita ingin Membuat sebuah bisnis baru Atau kita ingin Mengelola banyak bisnis Yang pertama adalah Kita harus punya Yang namanya produk ekspert Kenapa? Karena kita gak ekspert disitu Yes Maka bayarlah orang lain Yang jauh lebih ekspert disitu Atau kita setting untuk ekspert Ya tapi kita harus belajar dulu dong Iya Tapi kan kita bisa mengarahkan Coach Kalau dia Bodon Lulucan S1 Suruh Ditatakan di produk ekspert Wih pokoknya Kau ngono Kau ngono sih ngepi Iya Kan itu harus di Iya Artinya Kalau misalnya Dia gak ekspert Artinya kita harus Mendidik dia untuk Jadi ekspert dulu dong Gitu kan Tapi itu butuh waktu lagi kan Lebih lama kan Gak terlalu lama sih Seminggu cukup Oke seminggu cukup ya Tapi kalau tahu caranya Bener Yang penting kita utarakan dulu Goals kita kayak gimana sih Oke 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 Goals kita Aku pengen Hari Women's Fit ini Dipakai ciwi-ciwi Generasi milenial Atau gen Z misalnya Oh dia kemudian Suruh riset dan lain-lain Suruh riset dan lain-lain Artinya tetap Intinya harus ada Yang namanya produk ekspert Di bisnis kita Di bisnis kita Kalau kita mau membuat Sebuah bisnis baru Dan kita gak ekspert disitu Itu kan Yang kedua adalah Setelah Mencari produk ekspert Yang kedua adalah Melakukan riset Posisioningnya kompetitor Yes Siapa sih yang bermain Di kategori ini Karena ini Siapa saja Seberapa kuat Kemudian dia posisioningnya apa Kelebihannya apa Kemudian yaudahlah Kita naikin sedikit Naikin sedikit Dari yang sudah ada USB-nya UVP-nya Dan lain-lain Itu cara Langkah kedua Teman-teman semuanya Yang ketiga adalah Mulailah dari pasar Bukan dari produk Yes Ini juga salah satu hal Yang sangat penting sekali Meminimalisir resiko Meminimalisir resiko Supaya gak laku Yes Cost marketing jadi tinggi Karena produknya adalah Produk yang belum ada Permintaan Belum dikenal di pasar Kita harus menciptakan Habit dulu Menciptakan habit Menciptakan permintaan Dan lain-lain Sehingga disarankan Ya sudah lah Mulailah dari Pasarnya dulu Yang sudah ada Pasarnya Dan yang keempat Dan yang terakhir Ini cukup menarik Adalah tentang finance Ya Yang dimana Diajari untuk Produk ekspert Yang arsiteknya Sudah selesai Kemudian diajari Menjadi seorang Seorang accounting Seorang accounting Yang dimana Mencatat secara detail Kemudian Ada evaluasi Kalau dicatat Gak ada evaluasi Sama aja Boong gitu kan Jadi gini coach Wajibnya teman-teman Pengusaha Sebenernya gak bisa Accounting gak apa-apa Oke Tapi setidaknya bisa baca Oh Gak bisa accounting Gak apa-apa Yang penting Paham Baca laporan Angka itu Bener Jadi sama kayak gini Post ini apa Kalau saya datang dari lab Tau-tau LDL sekilan HDL sekilan Ini maksudnya apa Ramudeng Ini angka ini terlalu tinggi Atau terlalu rendah Atau standar Atau Terus apa yang harus saya lakukan Dengan angka ini gitu ya Bener Oke artinya mereka Kalau pengusaha ini Gak tahu gak apa-apa Gak tahu gak apa-apa Gak bisa gak apa-apa Suruh orang lain yang mencatat Suruh konsultan yang mencatat Dan sebagainya Tapi setidaknya kita bisa baca Ya baca Artinya faham Karena Membaca itu Kita bisa menganalisa Oke Kalau kita gak bisa baca Kita gak bisa menganalisa Oke Caranya gimana Ya caranya Ikuti bisnis Ketika Ya atau Diajarin Curung ngajarin Apa Gimana sih cara Baca laporan Rugi laba Bulanan itu Terus Gimana sih Baca Ngitung HPP itu Kayak gimana sih mbak Sudahnya dia tahu Terus Kan terus ada Decision makingnya Ketika Oh HPP terlalu tinggi nih Solusinya apa Misalnya Solusinya impor Bahan dari luar Misalnya Karena disini Mahal banget Impor Itung-itungan kan Otomatis kita Oh impor dari luar Itu segini Sampai sini Segini Netnya segini Dan sebagainya Ah hasil dapet tuh Decision makingnya Impor resikonya lama Kita harus stok banyak Disini ada terus Setiap hari Tapi harganya lebih mahal Tiga pilih mana Pilih mana Decision making Seorang pengusaha itu Ditentukan ketika Memilih keputusan-keputusan Yang Apa ya Membuat impact besar Iya Keren banget Perkatanya Seorang pengusaha Ditentukan oleh Dengan caranya Dia memilih Sebuah Keputusan Yang dimana Keputusan ini Menentukan Arah perusahaan Kedepannya Mantap kali Kata-kata Pak Besen ini Enggak sesuai Sama casingnya Yang pas Pasan gini Wah ini keren banget ya Jadi empat hal ini Penting buat teman-teman Semuanya ya Finan yang terakhir Adalah jangan lupa juga Dengan tuyul-tuyulnya Tuyul-tuyulnya Identifikasi lah Tuyul-tuyulnya itu Salah satunya adalah Misalnya Tentang retur Yang tidak Kadang-kadang Seringkali tidak diperhitungkan Lestrik Dan lain-lain Oke Terima kasih Pak Andika Podcast hari ini Saya sebenarnya Udah gak sabar Pengen ngusir anda Kambun-kambun Iya Oke gitu Itu teman-teman semuanya Sampai ketemu di Podcast saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh